Halo mas guys, ini adalah paket dari YMF303 langsung aja kita buka gimana bukanya? ini aja ya set oke buka sini set oh masih perlu dibuka sebelah sini set, iya nah ini dia oke masih perlu dibuka lagi pokoknya packagingnya bagus nih, kemasannya bagus nah seperti ini tampilannya, warna hitam dan oranye ya, ada tulisan YMAU dan gak ada tulisan tipenya ya YMF303X, gak ada tulisannya disini untuk keterangan LED-nya disini tertera SST40 pakai baterai 21700A nah seperti itu ya, biar gak penasaran langsung aja kita buka ya ya, seperti ini oke, dapet diffuser nah, kita dikasih diffuser seperti ini ya ini dari karet teman-teman terbuat dari karet seperti ini lentur dan elastis kemudian dikasih kabel charger tipe C kemudian gak dapet kepala charger tapi kita dikasih 2 baterai ini ya 2 baterai masing-masing kapasitasnya 5000 mAh tipe 21700A masih masuk akal lah ya kalau 21700A itu 5000 mAh kadang ada yang tipe 18650A terus tulisannya 5000 mAh itu kurang masuk akal teman-teman ya ini masih masuk akal ya nanti kita cek lah untuk kapasitas baterainya berapa realnya ya oke, kita dikasih 2 baterai ya biar tambah awet penggunaannya karena kalau senter terang biasanya akan memakan lebih banyak dayanya tapi kita dikasih 2 baterai ini tujuannya biar tambah awet penggunaannya ngomong-ngomong soal awet nih saya ada sesuatu yang awet juga nah, ini dia apa ini ya ini parfum dari Fox Knife mana tulisannya nih oke, Fox Knife ya ini parfum yang awet juga nih coba kita semprot-semprotkan disini hmm biar tambah wangi cep cep hmm harumnya mantep nih harumnya nih saya oles-oleskan ke senternya mana senternya oh, kita buka senternya dulu nih biar tambah wangi nih ya oke seperti ini kita oles-oleskan nih biar tambah wangi nih saya cium dulu hmm harumannya wangi banget teman-teman ya ini awet nih jadi ya biar tambah mantep ada karakter prianya lah ya oke, seperti itu hmm mantep nih parfum Fox Knife untuk pembelian teman-teman teman-teman boleh langsung cek di produk sebelah sini atau di kolom deskripsi ya hmm kita langsung fokus ke senternya nih oh iya kayaknya kalau saya lihat di review-reviewnya itu ada apa namanya ada yang kurang ini kayaknya nih oh, gak ada anunya teman-teman apa namanya itu eh, buku petunjuk itu penting gak penting sih ya hanya sebagai kelengkapan cuman untuk kelengkapan saja itu cuman kalau gak ada ya gak apa-apalah hmm kurang lengkap aja lah ya kita kembali fokus ke senternya nih ya YMAO YMF303X ada LED COB-nya seperti ini hmm oke, ada motif-motif lekuk-lekuknya di pingginya ya oke, dan itu sedikit ada kayak apa itu ya ada bolongan tapi itu di dalam kacanya itu ya ada bolongan sedikit itu mana ya saya nunjuknya pakai apa ini ya gak ada biasanya pakai obeng saya gak ada obeng itu di ujung itu ada sedikit bolongan tapi itu di dalam kacanya teman-teman nah untuk LED-nya seperti ini teman-teman oke, kelihatan ya kita coba buka aja langsung nih biar kelihatan lebih jelas seperti apa nih ya nanti saya sertakan videonya lah ya seperti itu untuk LED-nya kemudian untuk reflektornya ini masih ada kacanya nih ada kacanya nih oh iya ada kacanya nih ini kaca apa lensanya kaca apa-apa ini ini lensanya kaca ada karetnya seperti itu lalu ini alloy ini ya aluminium alloy ada gerigi-geriginya seperti ini ya ya semi-semi taktikal lah ya seperti itu untuk ini masih terbuat dari plastik nih ya ini bukan aluminium nih ya plastik lalu waduh apa ini teman-teman kok ada noda-nodanya nih pinggir-pinggirnya nih ya hmm ini saya tadi belum megang-megang ya cuma saya tadi pengen megang kacanya seperti ini terus saya taruh ini ternyata ada noda-noda seperti ini nih tuh dari sononya nih ya hmm kalau udah kotor kayak gini susah ngilanginya nih hmm gak apa-apalah ya coba kita pasangkan lagi dan kita coba mode-modenya oke sebelum kita pasang baterainya dan coba mode-modenya kita jelaskan dulu beberapa bagian di bodinya ya ini ada clip bolak-balik ini ada sil karet merah ini ya untuk menahan air masuk lalu bagian belakang ini ada magnet nanti kita coba setelah dipasang ya ini pair bagian belakang dan ini pair bagian drivernya seperti ini oke untuk tebal bodinya seperti ini tebalnya ya oke seperti itu lalu untuk tombol ini ada dua ini untuk tombol depan dan ini untuk tombol lampu COP-nya sebelah sini hmm seperti itu ya oke lalu bagian sini ada apa ini ada pengecasan tipe C oke seperti itu ya hmm ini masih kerasa wanginya masih kerasa wanginya parfum itu tuh lalu ini untuk noleh-nolehnya seperti ini nih ada suara kertek-kerteknya nih tek 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 coba rasain dirasain coba didengerin teman-teman itu ya kita kertek-kerteknya seperti itu tapi ya gak apa-apa lah ini sebagai variasi oh seperti paluter coba kita pasang baterainya dan kita coba mode-modenya oke kita coba pakai baterai bawaannya dulu ya YMO 5000 mAh tipe 21700 hmm oke seperti itu kita coba mode COB-nya dulu nih 1,2,3 test oke ini mode pertama mode high mode kedua mode redup atau mode low-nya dan kita klik dua kali ada mode apa ini mode turbo nah mode paling terangnya nih ya lalu kita tekan kita tahan apa yang terjadi wah masuk ke mode strobo teman-teman ya jadi ada strobo-nya nih oke cukup lengkap untuk mode-modenya dan lampu SST40-nya nih LED SST40-nya mode pertama mode high mode kedua mode low seperti ini ada spot kecilnya ya jadi dia gak full menyebar seperti COP tadi lalu mati kita klik dua kali kurang cepat tadi ya ulangi nah nih kita klik dua kali masuk ke mode turbo mode turbo-nya nih seperti ini ya oke lalu kita tekan kita tahan masuk ke mode strobo oke sekarang coba kita keluarkan baterainya dan kita pakai baterai yang lain ya pertama kita pakai baterai 18650 ini NCR ini baterai bekas laptop wah ini nyampe gak perinya nih ya harusnya ini lebih pendek nih ya cuma kalau nyampe ya lambirilah kalau gak nyampe ya berarti gak nyala kita aja ya karena memang beda tipe baterainya tapi kenceng teman-teman kenceng nih nyala gak nih tipe 18650 baterainya wah nyala juga nih ya pakai baterai NCR 18650 nyala nih mode kedua mode strobo mode turbo nyala semua ya untuk COP coba mode pertama mode kedua mode turbo mode strobo oke nyala semua pakai baterai NCR ya hmm seperti itu saya keluarkan lagi nih oke ini NCR yang gak ada kepalanya ya sekarang kita coba pakai baterai yang ada kepalanya nih contoh nih ya dari Kawaji Kawaji berapa ini 1800 mAh hmm ada kepalanya nih belum nah ini kan agak panjang jadi kemungkinan pairingnya nyampe ini ya oke kita tutup dan kita coba ini oblak gak nih oh gak oblak ya sedikit oblak nih kalau kita goyangkan kenceng oblak dia ini mode pertama oke nyala juga ya mode pertama nih mode kedua mode turbo mode strobo oke nyala semua SSP40 nya mode pertama mode kedua mode turbo mode strobo oke nyala semua ya jadi pakai baterai lain bahkan tipenya berbeda pun dia tetap bisa nyala oh sebelum kita lepas nih coba kita tempelkan nih untuk ngetes magnetnya uh agak gulik-gulik soalnya gak rata nih ya coba kita ke bagian yang rata nih hmm tuh ya ya lumayan kenceng tapi ini kalau kita goyangkan sedikit ini nah jatuh nih ya sebenarnya kenceng nih magnetnya ini cuman karena ini agak berat jadi dia gak bisa menahan beban untuk senternya kita timbang berat tanpa baterai 150 gram berat dengan baterai bawaan 207 gram nah untuk durasi menyala kali ini kita akan coba uji di lampu COB nya ya karena jujur saya lebih tertarik dengan lampu COB nya nih ya karakter cahayanya itu lebih menyebar kita uji di lampu COB nya kita nyalakan mode mode high nya ya bukan mode turbo tapi kita mode high nya saja nih oke nyala seperti itu nah ini jam legend kita kita nyalakan timer nya hmm hmm nih udah menyala ya timer sudah berjalan jam 10 lewat 11 malam kita taruh sampingnya sini oke ini ya nah sambil kita uji di dalam ruangan seperti ini kita matikan lampu utamanya nih oke lampu sudah mati dan ini kondisi penerangan di dalam ruangan dengan satu lampu COB nya kita lihat di sebelah sana ada lux meter dari jarak 3 meter ya terukur berapa itu 31 lux ya 30 atau 31 lux di jarak 3 meter monitor pertama 38 menit 47 detik terlihat di sana untuk lux meter turun jadi 17 lux monitor pukul 1 malam timer 2 jam 46 menit untuk lux meter yang terukur turun menjadi kita lihat berapa itu jadi 11 lux pukul setengah 3 dini hari untuk timer 4 jam 24 menit indikator sudah bergedip ya warna merah coba kita lihat nah itu ya bergedip warna merah dan kita lihat cahaya di dalam ruangan masih bisa menerangi walaupun redup ya ini karena sudah menyala 4 jam setengah monitor masih menyala di pagi hari untuk lampu indikator masih bergedip ya sekarang jam jam berapa ini jam 5 untuk timernya 6 jam 38 menit oke pengecekan terakhir ternyata sudah mati ya sudah mati berapa jam ini oke 7 jam ya 7 jam 18 menit ya 7 jam lah ya tadi soalnya kita ngecek masih nyala sekitar 7 jam kurang lebih ya coba kita nyalakan apakah masih menyala wih masih menyala ya walaupun udah bergedip artinya dia ada BMS atau cut off otomatisnya tuh ya kita coba mode turbo nya nih wih masih menyala mode turbo nya ada LVD atau BMS atau mati otomatis saat tegangan rendah oke ya ya pengaman ada pengaman oh gak kuat ya coba kita nyalakan lagi nah ini ya masih masih lumayan terang cuma karena ada BMS jadi dia otomatis mati ya untuk lampu COB selama 7 jam proses charging sudah selesai terbaca 4642 mAh dengan waktu pengecasan 6 jam 41 menit sedangkan saat saya cek dengan alat rakitan Ziu terbaca 4764 mAh nah kita udah di luar ruangan bersama Yemau YMF03X kita coba di lampu COB dulu mungkin ya karena ada kedua nih lampu COB dan SST40 ya kita coba aja langsung di COB 1 2 3 nah ini ya untuk lampu COB full menyebar ya jadi gak ada spot kecilnya di tengah-tengah yang paling trower sendiri itu gak ada full menyebar nih kalau kita taruh di bawah kita serotkan ke tanah seperti ini ya full menyebar ya gak ada apa namanya itu trowernya spot yang kecil paling terang sendiri gak ada di atas seperti ini pohon-pohon nah ini cukup terang di kepon-kepon ini masih belum mode paling terangnya masih mode high kalau kita klik dua kali dia akan masuk ke mode turbo perhatikan bedanya nah ini mode turbonya di kepon-kepon seperti ini coba ke pohon kelapa yang agak agak tinggi nyampe apa gak itu nah itu gak nyampe ternyata di pohon kelapa gak tinggi sih nah seperti ini nyebar banget ini kalau kita matikan coba perhatikan bedanya oke mati nyalakan mode turbo nah ini mode turbonya seperti ini sudah ada gambaran untuk mode turbonya seperti ini full menyebar oke mode satu mode dua agak flicker agak flicker ya ini berarti kan ada kedip-kedipnya mode 2 nya mati dan kita klik dua kali mode turbo paling terangnya sendiri seperti ini yuk kita cari apa nih kebun-kebun eh lumayan lah ini untuk penerangan saat-saat emergensi boleh lah COP nya oke sekarang kita coba untuk SST40 nya seperti apa nih ya cahayanya di luar ruangan kita agak kesini aja dulu biar spot yang kesorot itu agak jauh 1,2,3 langsung ke mode turbo oke seperti ini cahayanya mantap kan dia gak menyebar banget ya jadi agak spot ya gak jauh jadi claim nya di 500 meter claim dari tokonya ini kalau tanpa cahaya ini kalau dengan cahaya seperti ini kita matikan kita nyalakan oke ini langsung mode turbo nya nih ya seperti ini agak panas kalau mode turbo ya coba kita ke mode yang high nya saja nih ini mode high atau mode terang nya nih ya bukan mode turbo tapi ya oke mode low nya seperti ini oke mati nah seperti itu ya sekarang coba kita bandingkan dengan versi pendahulunya yang 7 LED ini YM F71 oke mana nih oke 123 eh nyamuk oke 123 oke ini ya lebih menyebar ini 7 LED lebih menyebar itu jarak 50 meter ya di pohon listrik itu itu ya sebelah sana ada pohon listrik tiang listrik maksud saya ya pohon listrik ini mode turbo 303 nah ini yang 7 LED silahkan teman-teman nilai silahkan teman-teman nilai kesela silahkan teman-teman nilai ini ini yang 7 LED ini yang 303 nih yang kepalanya bisa patah masih mode paling terang atau mode turbo oke mati ini yang 7 LED masih menyala dari tadi ya sekarang kita matikan oke sekali lagi nah ini mode paling terang ini oke 7 LED lebih menyebar daripada yang kepalanya patah tadi ya wah apa itu apa ini apa ini ada kalong ada kalong terbang kita nyalakan lagi oke mode turbo oke seperti ini ya silahkan teman-teman lihat mana yang lebih sesuai dengan kriteria teman-teman nah ini ya oke fokus kamera oke kalau suhu jujur suhunya lebih dingin yang ini ini agak panas nih suhunya saya gak bawa termometer jadi gak bisa ngukur suhunya cuman ini saya rasakan aja yang ini agak panas yang ini masih lebih dingin ya anget-anget lah ya seperti itu oke seperti ini ini kalau klik dua kali dia masuk ke mode turbo juga cuman ada lampu seperti ini wah itu ya ada lampu apa namanya itu cahaya spot kecilnya itu di tengah ini kalau kita tekan kita tahan seperti ini ya kita tekan kita tahan seperti ini kalau kita klik dua kali seperti ini oke ini dari 7 LED nya YM oke itu dia pembahasan kita tentang YM F303X sekaligus kita bandingkan dengan YM F71 ya untuk karakter cahaya berbeda yang YM F71 ini lebih menyebar sedangkan yang SST40 dari YM F303X ini lebih fokus ya dia plusnya ada lampu COP dan baterainya dapat dua seperti ini 5000 mAh juga ya realnya di 4700an kalau ini dapat baterai 26650 kapasitasnya real di 5000 mAh saya cek ya cuman dia dapat satu kalau YM 303 kan dia dapat dua seperti itu ya silahkan sesuaikan dengan kriteria teman-teman lebih suka yang mana atau lebih pas yang mana dengan hati seleranya orang itu pasti berbeda-beda oke untuk link pembelian silahkan teman-teman cek di kolom deskripsi atau klik di tautan produk sebelah sini ya sudah saya sematkan itu tempat saya beli kedua senter ini terima kasih sudah menonton mudah-mudahan video ini bisa menjadi tambahan referensi buat teman-teman yang sedang cari senter model seperti ini salam sukses salam satu cahaya